Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Erin Gemini Nah, di video kali ini aku mau bikin mie bihun jagung tanpa kecap Menu ini sangat simple, praktis dan mudah banget ya cara buatnya Rasanya bener-bener enak, gurih dan bikin nagih Menu ini juga sangat pas dan cocok ya kalau dibuat ada acara hajatan Ataupun dibuat berkumpul sama keluarga besar Oh ya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Dan jangan lupa juga ya tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya langsung saja simak videonya sampai selesai Pertama kita siapkan dulu satu bungkus mie bihun jagung, ini aku pakai yang isi 2 Untuk mie-nya sendiri ini nanti tidak aku rebus ya Tapi akan aku rendam dengan air yang benar-benar panas Atau kita rendam sampai mie bihunnya itu empuk ya Lalu kita siapkan juga satu buah wortel Dan untuk wortelnya ini sudah aku potong kecil-kecil atau aku potong seperti kore api Ini nanti kita tinggal cuci bersih ya Kemudian kita siapkan juga ini aku pakai kul atau kubis Untuk kubisnya ini juga sudah aku potong kecil-kecil Aku pakai kurang lebih 100 gram atau kalian bisa memakai secukupnya Lalu tiga buncis ini sudah aku potong serong Tiga batang daun bawang dan juga tiga batang daun seledri ini juga sudah aku potong kecil-kecil Atau kalian bisa memakai lebih dari tiga batang ya Jadi sesuai selera Lalu kita siapkan juga satu sendok teh garam Satu sendok makan gula pasir Satu sendok makan penyedap rasa Satu sendok teh micin Satu sendok teh merica bubuk Dan juga bawang merah goreng secukupnya Lalu untuk bumbu halusnya disini aku pakai Lima siung bawang merah Empat siung bawang putih Dua butir kemiri Misalkan kalian nggak pakai kemiri Itu juga boleh ya Bisa disekip Oh ya disini aku juga pakai bumbu iris Aku pakai lima cabai rawit Lima siung bawang merah Lima siung bawang putih Yang sudah aku iris-iris Misalkan kalian nggak pakai bumbu iris Itu juga boleh ya Jadi cukup untuk bumbu halus saja Langkah selanjutnya kita siapkan wadah Lalu kita masukkan dua keping mie bihun Dan untuk sebelumnya Tadi aku udah panaskan air Dan ini juga sudah benar-benar mendidih Sekarang langsung saja kita rendam Atau kita siram mie bihunnya itu Dengan air panas ya Sebenarnya ini sesuai selera saja Misalkan kalian mau merebus Itu juga boleh Lalu kita aduk-aduk sampai rata Dan kita diamkan atau kita tunggu Sampai mie bihunnya itu empuk Setelah beberapa menit Sekarang kita pastikan mie bihunnya itu sudah empuk Oh ya ini tadi cukup aku diamkan kurang lebih 15 menit Jika menurut kalian ini masih keras Kalian bisa merendam lagi ya Sampai beberapa menit Jika sudah empuk seperti ini Sekarang kita tiriskan Langkah berikutnya kita siapkan 5 siung bawang merah Lalu 4 siung bawang putih 2 butir kemiri Setelah kita masukkan semua bumbu Sekarang kita ulek ya Sampai benar-benar halus Kalian bisa memakai blender ya Jadi sesuai selera Langkah selanjutnya Kita siapkan wajan Kemudian kita tuang Minyak goreng secukupnya Lalu kita nyalakan kompor Kita gunakan api sedang Dan kita tunggu Sampai minyaknya itu panas Kalau sudah minyaknya panas Seperti ini Sekarang langsung saja ya Kita masukkan irisan bawang merah Dan juga bawang putih Kita aduk-aduk sampai rata Dan kita tumis sampai harum Dan juga matang Setelah beberapa menit Dan ini juga sudah berubah warna Sekarang kita sisikan dulu Di pinggir wajan Kemudian kita masukkan Bumbu yang sudah kita haluskan Sekarang kita aduk-aduk kembali ya Sampai rata Dan kita tumis sampai Bumbu halusnya itu harum Dan juga matang Kalau sudah matang seperti ini Sekarang kita tambahkan sedikit air Lalu kita masukkan Irisan wortel yang sudah kita cuci bersih Kita masukkan semuanya ya Kemudian kita aduk-aduk hingga rata Setelah rata seperti ini Sekarang kita diamkan Atau kita tunggu sampai si wortelnya itu empuk ya Kita gunakan api kecil saja Supaya nanti empuknya itu merata Dan tidak cepat gosong Setelah beberapa menit Sekarang kita aduk-aduk kembali Kita pastikan wortelnya itu sudah empuk ya Jika menurut kalian wortelnya itu masih keras Kalian bisa memasak kembali ya Sampai beberapa menit Sekarang langsung saja kita masukkan kol atau kubis Yang sudah kita cuci bersih Lalu kita aduk-aduk sebentar sampai rata Kalau sudah rata Sekarang kita masukkan mie bihun yang sudah kita tiriskan Masukkan juga buncis yang sudah kita potong serong Sebenarnya untuk buncis ini Kalian bisa memasak barengan sama wortel tadi ya Supaya tidak keras Karena tadi aku kelupaan Jadi akan aku masukkan bareng sama mie bihun Masukkan juga irisan daun bawang dan juga daun seledri Lalu irisan cabai rawit Misalkan tidak pakai bisa di skip Masukkan juga ya 1 sendok teh garam 1 sendok teh micin Micinnya sesuai selera ya Misalkan tidak pakai juga tidak apa-apa Bisa di skip juga 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan penyedap rasa atau kaldu jamur Lalu yang terakhir kita tambahkan juga 1 sendok teh merica bubuk Setelah kita masukkan semua bahan Dan juga semua bumbu Sekarang kita adu-adu sampai semuanya itu tercampur rata Oh iya ini nanti kita masak Sampai buncisnya itu empuk dan juga matang ya Jadi kita gunakan api kecil saja Supaya nanti tidak mudah gosong Terima kasih telah menonton Setelah beberapa menit Dan ini juga sudah matang semuanya Sekarang kita incip rasa dulu ya Sebelum makanan disajikan Jika nanti rasanya itu kurang pas Kalian bisa menambahkan garam Gula pasir penyedap rasa Atau merica bubuk Jadi sesuai selera masing-masing ya Karena rasanya ini sudah pas dan enak banget Jadi akan aku matikan kompor Dan makanan pun siap disajikan Nah ini dia Olahan mie bihunya tanpa kecap sudah jadi Cara membuatnya sangat simpel Praktis dan mudah banget ya Menu ini sangat cocok dan pas Dibuat menu sehari-hari Atau saat berkumpul sama keluarga besar Semoga resep saya bermanfaat Dan semoga kalian semua suka resep dari saya Seperti biasa ya Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe Jika kalian suka dengan video ini Selamat mencoba dan terima kasih Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe